Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Bu Ika Baca Dongeng. Kali ini, Bu Ika akan membacakan sebuah dongeng dengan judul Persahabatan antara kerbau, burung, dan monyet. Di tepi sawah yang hijau dan asri, ada seekor kerbau yang tampak gelisah. Dia berulang kali menggerak-gerakan kepalanya. Tak jauh dari sana, ada seekor monyet yang sedang duduk bersantai di dahan pohon sambil menikmati pisang. Karena penasaran, monyet pun berteriak kepada kerbau. Kerbau, apa yang terjadi pada dirimu? Aku perhatikan dari tadi kamu nampak gelisah. Begitu mendengar ada suara yang memanggilnya, kerbau nampak senang. Dia menghentikan menggerakkan kepalanya. Lantas berseru kepada monyet. Hai monyet, sepertinya ada banyak kutu di punggungku. Aku merasakan gatal yang teramat sangat. Tapi, aku tak bisa menggaruk punggungku. Tolonglah aku. Ucap kerbau penuh harap agar monyet mau menolongnya. Tapi, bukannya menolong, monyet malah menertawakan kerbau yang tampak kesusahan itu. Kata monyet, Aku lagi bersantai makan pisang. Tidak mau diganggu. Lagi pula, Aku tidak mau tanganku kotor karena menggaruk punggungmu yang berlumpur dan berkutu itu. Mendengar jawaban si monyet, kerbau hanya tertunduk lesu. Kerbau tidak mau berdebat dengan monyet. Karena, Itu hanya akan menghabiskan waktu dan tenaga saja pikir kerbau. Kerbau coba mengibaskan ekornya, berharap bisa sedikit mengurangi rasa gatal di punggungnya. Tidak lama, tiba-tiba, ada seekor burung yang hinggap di punggung kerbau. Dan burung itu berkata, Wahai kerbau, izinkan aku beristirahat di punggungmu. Mendengar itu, kerbau mengangguk mengizinkan. Kerbau memang binatang yang baik kepada siapapun. Setelah beberapa saat burung bertengger di punggung kerbau, kerbau kembali nampak gelisah dan menggeleng-gelengkan kepalanya, juga mengibaskan ekornya. Burung pun bertanya, Apa yang tengah membuatmu gelisah, kerbau? Tanya burung. Lalu kerbau menjawab, Aku sedang merasakan gatal yang teramat sangat di punggungku. Tapi, tak ada satupun binatang yang lewat untuk aku minta tolong menggaruk punggungku. Jawab kerbau dengan raut muka yang sedih. Burung pun kembali berkata, Izinkan aku memeriksa bagian yang gatal di punggungmu ya? Siapa tahu aku bisa membantu. Mendengar tawaran itu, kerbau senang bukan main. Walaupun sempat meragukan bagaimana mungkin dengan kakinya yang kecil, burung bisa menggaruk punggung. Setelah memeriksa bagian punggung kerbau, burung tiba-tiba berseru. Kerbau, Di punggungmu ternyata banyak kutu. Dan kutu itu adalah makanan kesukaanku. Bolehkah aku memantuk punggungmu untuk memakan kutu-kutu itu? Tanya burung. Mendengar itu, kerbau kembali ragu. Jangan-jangan nanti punggungku luka terkena patuk burung. Ucapnya dalam hati. Tapi, karena rasa gatalnya yang semakin bertambah, akhirnya kerbau mengizinkan burung untuk mematuki punggungnya. Begitu burung mulai mematuki punggung kerbau, ternyata kerbau tidak merasakan sakit sedikit pun. Dan bahkan, seperti sedang digaruk. Sedikit-sedikit, rasa gatal itu pun berkurang. Dan akhirnya, kerbau tidak merasakan gatal sama sekali. Kerbau pun berterima kasih kepada burung. Terima kasih teman. Berkat kamu, sekarang aku tidak merasakan gatal lagi. Lalu burung pun menjawab, Aku pun sangat berterima kasih kepadamu. Karena, sekarang aku tidak kelaparan lagi. Di saat kerbau dan burung sedang asik bercerita, tiba-tiba terdengar suara terjatuh. Burung dan kerbau kaget, dan langsung mencari arah suara tersebut. Ternyata, si monyet yang terjatuh. Aduh! Monyet meringis kesakitan. Lantas, kerbau dan burung pun menghampiri monyet. Apakah kamu kesakitan, monyet? Tanya kerbau sambil mendekatkan tanduknya ke tangan monyet, agar monyet bisa berpegangan untuk bangun. Monyet pun meraih tanduk kerbau dan berusaha untuk bangkit. Tapi ternyata, kakinya terkilir, dan monyet kesusahan untuk berjalan. Kerbau kasihan melihat monyet. Lalu, kerbau menaikkan si monyet ke punggungnya. Sementara kakimu masih kesakitan, duduklah di atas punggungku. Ucap kerbau. Monyet tertunduk malu. Lalu dia berkata, Kerbau, kenapa kamu mau menolongku? Padahal, tadi aku tidak mau menolong kamu. Lalu kerbau menjawab, Sudahlah monyet, itu sudah berlalu. Setiap kita, pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting, kita tidak mengulanginya lagi. Sekarang, ada dia, si burung, yang akan selalu mematuki punggungku saat aku merasakan gatal. Monyet pun lalu meminta maaf kepada kerbau, dan akhirnya mereka menjadi sahabat. Nah, adik-adik, dari kisah ini, kita belajar untuk tidak dendam kepada siapapun. Memaafkan seperti yang dilakukan oleh kerbau, akan jauh lebih baik untuk kehidupan kita. Kita akan hidup dengan damai. selesai! selesai!